Intro Halo Arturian, selamat datang kembali di channel saya, Artur Gebeck Oke, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang attachment ya, attachment yang terbaru Attachment yang terbaru itu yang ini nih, seperti ini Ini video gacanya saya tunda dulu ya, gara-gara saya buru-buru edit ini, ini kan banyak yang lebih pengen tau ini ya, attachment yang terbaru ini Nah, jadi tuh, untuk mendapatkan attachment yang terbaru, kalian hanya bisa dapatkan itu dari 1, rebuild, 2, weekly Dari 2 ini saja, oke Yang pertama kita lihat dulu, rebuild Semakin tinggi level rebuild yang kalian mainkan, semakin tinggi pula attachment yang kalian bisa dapatkan Dari Santopani Island, dari Santopani Rebuild, kalian bisa dapat level 5, great attachment Dari Hillside, kalian bisa dapat level 4, black mark juga level 4, highline itu level 3, dan seterusnya Kalau misalnya dari Weekly, kalian bisa dapat dari yang Darkest Prison, yang rebuildnya paling susah ini Yang terakhir, itu level 5, level 4, level 3 Nah, apa bedanya dari yang warna hijau ini dengan yang warna biru ini? Kita lihat di sini Perbedaannya itu Nah, kalau yang warna hijau, kalian hanya bisa dapat ini Triggers up to 5, effect jump suppression plus 20% Tapi ini juga nggak 20% ya Kita lihat di sini ada yang lebih jelas Nih 3, great Kalau kalian punya 3 ini, yang muzzle, sight, dan gun stock 3, yang level 1 ya Yang level 1, hijau Kalian bisa dapat ini Quickly roll in the direction you're moving cooldown 9 detik Itu kalau level 1 Kalau level 2, yang hijau Kalian bisa quickly roll in the direction you're moving cooldown 8 detik Kalau yang level 3, seterusnya ya Kalian bisa dapat ini Kemungkinan untuk reload ammo 10% Dan cooldownnya 7,5 Kalau yang level 4, hijau Ingat ya, level 4 hijau Itu kalian bisa dapat Reload ammo sama dengan 17% dari total magazine kalian Cooldownnya 7 detik Kalau yang level 5, hijau Itu bisa roll 6,5 detik Dan reload ammo 24% Kalian bisa baca sendiri di sini Nah, yang selanjutnya ini yang biru Kalau kalian dapat level 2 Level 2 yang biru Ini kalian bisa Setiap kali Kalian sukses Menembak 5 kali berturut-turut Di in a row Berturut-turut ya Itu tembakan berikutnya Pasti critical Pasti critical tembakan berikutnya Nah, itu kalau level 2 Yang biru Dapat dari mana? Yang biru Seperti yang saya bilang tadi Kalian bisa dapatkan yang biru itu Dari Weekly Mission Yang ini ya Berarti power plant Ini bisa level 2 Tapi Bukan artinya ya Kalian kalau jalanin yang level tinggi seperti ini Gak bisa dapat yang level rendah Juga bisa Soalnya tadi saya Yang ini yang level 5 Juga dapatnya yang level 1 ya Jadi Oke-okean Lebih tepatnya oke-okean Cara dapat yang biru juga ada lainnya ya Satu lagi caranya Yaitu kalian fuse Enchance fuse Nah, ini Jadi kalian fuse 3 Yang level yang sama Level 1 gak bisa di fuse ya Bisa level 2 minimal Jadi level 2 nih Kalian fuse nih Yang warna hijau ya Yang warna hijau apa aja Warna hijau level 2 Nanti bisa jadi biru Ini sukses ratenya 60% Bisa jadi biru 60% Suksesnya Birunya random ya Sepertinya random Jadi kalian bisa dapat Apa aja yang warna biru Untuk menambahkan Sukses ratenya 60% ini Kalian bisa dapat Dapetin ini ya Artificial Magnet Dapetnya dari mall Beli dari mall Ini nih Dari mallnya Ini kayaknya diskon nih Oh iya dapet 2 diskon Lumayan Beli dari mall Nanti Kalau kalian pakai Ah Nambah tuh Nambah ya Jadi nambah 10% Jadi bisa Kemungkinan berhasilnya Lebih besar Kalau gagal Sepertinya ilang aja Semuanya gitu Jadi Di rekomendasi Kalian tidak memakai yang Aksesoris yang kalian perlu ya Jadi misalnya Kalian pakai yang Light 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 Semuanya lagi perlu nih Jangan di Fuse Nanti kalian gak ada Aksesoris Kalau misalnya kalian Rifleman yang sukanya Pakai Light Firearms Itu kalian Fuse yang heavy ya Heavy weapon Yang heavy nih Kalian gak akan pakai ini kan Heavy weaponnya Difuse Nanti bisa jadi Yang biru Tapi level 2 tetap Level 2 ininya Apa namanya Grade nya level 2 Tapi jadi biru Gitu Kalau misalnya biru Nanti ada 3 lagi Kalian bisa fuse lagi Jadi ungu Tapi tetap level 2 Gitu Oke Udah ngerti sampe situ Kita lanjutkan ya Tadi sampe mana Oh yang ini Nah tadi kan Udah sampe yang biru nih ya Cara dapet biru udah tau kan Dapet biru itu Dapet fuse Dari yang ijo Level 2 3 biji Jadi 1 Warna biru Gitu Dari yang 3 biji warna biru Diffuse Jadi 1 Warna ungu Jadi 1 warna ungunya itu Aros sesuai grade nya ya Kalau misalnya Grade 2 Ya jadinya Grade 2 juga Gak mungkin ini Grade 2 jadi Grade 3 gak bisa Grade 2 Grade 2 Tapi kalian bisa naikin Warnanya Levelnya Dari biru Jadi ungu Nah sekarang Kalau grade 3 Yang warna ungu Kalian mendapatkan Damage bonus 8% Setelah 5 kali Nembak berturut-turut Tembakan berikutnya Pasti critical hit Itu kalau 3 Level 2 Warna ungu Oke Dapet Damage bonus Sama ini Sekarang Level 3 nih Sekarang level 3 ya Beda dengan ini Level 3 Warna biru Didapet dari 3 Yang warna hijau ya 3 warna hijau Level 3 Diffuse jadi 1 Level 3 Warna biru Gitu Itu kalau kalian Sudah nembak 4 kali Berturut-turut Dapat critical hit Di tembakan berikutnya Sekarang yang Level 3 Warna ungu Itu kalian mendapat Damage bonus 12% Setiap kali 4 kali Tembakan berturut-turut Berikutnya akan Mendapat Critical hit Sekarang level 4 Warna biru Didapet dari Level 4 3 biji Warna hijau Itu kalian bisa dapat Assault rifle Damage bonus 8% Ingat ini Assault rifle Bukan light fire Arm Jadi kalian Seperti KSG Seperti SMG Itu tidak mendapat Bonus Hanya Assault rifle Damage bonus Oke Sekarang yang Level 4 Grade Level 4 3 grade Level 4 3 grade Artinya Muzzle Sight Dan stock Kalian equip Semua Itu kalian dapat Damage bonus 16% Assault rifle Damage bonus 10% Oke Itu kalau 3 grade Yang warna ungu Kalau yang warna Yang level 5 Warna biru Kalian mendapat Attack power 1 Assault rifle Damage bonus 13% Yang ungu Kalian dapat Attack power 3 Damage bonus 20% Assault rifle 15% Cara dapat Yang level 5 Ungu Kalian harus Use dari Yang warna hijau Seperti yang Sudah dijelaskan tadi Lalu Saya mau Kasih tips Lagi Untuk kalian Yang baru Mulai Lagi Kan Bukan baru Mulai Baru login Baru login Kan Tadi kalian Dapat Ini Yang Hivi Firearm Dua Ini Ini Tadi Saya Gahok Dapat Dari Satopan Dapat Gini Tapi Gapapa Kalian Dapat Dua Ini Langsung Kalian Pindahin Aja Attachment Kalian Yang Ini Di Semua Langsung Kalian Pindahin Disini Caranya Gimana Gini Kampang Dapat Setelah Okey Langsung Disnabel Jadi Yang basic Fint Stopp Basic Muzzle Basic System Dibuang Aja Bener Enggak Bukan Dibuang Nira Sudah 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 saya pakein yang heavy weapon kenapa saya pakein heavy weapon padahal ini kan light fire arm karena saya belum punya karena saya belum punya yang light fire arm selanjutnya apa? selanjutnya kalian enchanted kenapa pakein ini? karena yang baru ini attachment yang baru itu naikin levelnya lebih gampang daripada yang lama ini lebih gampang jauh kalian level 11 yang attachment lama bisa jadi level 13 disini jadi kalian dapet damage bonus udah tuh udah level 12 tuh ya kita passin aja EXP nya nah ini ya level 14 nah attack powernya 14 recoil 22,5 udah lebih mending jauh dibanding kalian pake yang lama jadi mendingan di dismantle aja walaupun kalian light weapon tetep aja pake yang heavy gak apa-apa ya walaupun kalian gak dapet bonus ini gak dapet ini semua bonus tetep aja lebih bagus dibanding kalian pake yang basic ya level 13 yang ini kita naikin ya level 13 juga tuh nah tadi attachment saya berapa? 11, 11, 11 sekarang jadi 14, 13, 13 keliatan jauh dong bedanya 11, 11, 11 itu saya udah dapet 3 attack power berapa ya? berapa? kritikan chance ya pokoknya ini jauh lah ya jauh sekali walaupun gak dapet ini bonus ya jadi kalian ganti langsung aja ke attachment yang baru sama juga dengan armor tapi saya lagi gak dapet jadi gak bisa ganti masih pake yang lama kalau kalian dapet langsung dismantle aja ganti yang baru sama juga dengan yang ini ya aux kalian yang lama ini level 9 bisa langsung jadi level 11 karena yang attachment yang baru memakai attach apa namanya untuk level upnya lebih cepat lebih sedikit membutuhkannya jadi ya itu tips dari saya untuk yang attachment cara dapetnya tadi sudah tau terus efek-efeknya apa aja sudah tau juga cara naikinnya juga sudah tau oke sekarang kita langsung tips ke santopani rebuild SS enjoy selamat menikmati Terima kasih telah menonton!